yo 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 welcome my channel Hello Goi Birds Oke kali ini gua mau bahas yang ada tiga angsa artifak nah disini tuh termasuk kategori puzzle di Genshin Impact ya jadi puzzle Genshin Impact ini menuju ke di atas awan dan gua mabar sama di Joker lagi, nah disini kita bisa dapetin resep ya bintang 1 resep food, dan juga ada hidden seperti kata-kata kayak gini, kalian gali udah bakalan auto dapet chest, jadi tempat-tempat lokasinya, gitu guys jadi kalian masuk ke bagian atas ini nah di bagian atas ini udah bakalan nemu si precious chest untuk yang pertama jadi kita udah masuk di tahap pertama, buat nemuin puzzle-puzzle ini nah siapapun yang ingin naik ke puncak, harus bersujud di atas tiga gunung, matahari bulan, dan bintang nah disini yang dimaksudkan adalah kita mencari patung alias tetut tersebut ada tiga lokasi tiga tempat buat menempuhin si puzzle ini ya jadi kita langsung aja untuk lihat lagi apakah ada tanda-tanda berikut oh ternyata tidak ada guys nah kita lihat tempat lokasinya kalau kalian lihat ada potensi tanda klik-klik gitu ada kayak cahaya-cahaya yang nempel kalian samperin guys jadi di tahap pertama nah seperti itu kalian bisa lihat di pojok kiri atas tadi itu ada ketep kedip nah kedip-kedip kayak gini kita samperin kita terbang kita samperin dulu sampai nemuin si angsa jadi tujuan di kita di video ini itu yaitu adalah puzzle gensin impact di atas awan ada awan lagi nah di tempat situ ada apa ya masa rumah kastil kuil nah seperti itulah seperti sunggongkong ya ada kastil di atas awan gitulah keren banget nah kalian harus tempatin arahnya itu sesuai digambar ya alias diarahin ke tempat yang awal tadi kita membaca portal tersebut guys kita balik lagi menuju ke tempat yang kedua nah setelah kita sampai di tempat yang pertama tadi bakalan ketemu animasinya jadi tiga-tiganya buat tempat lokasi archipment artifactnya ini kalau kita mau buka kita harus nemu tiga lokasinya itu dengan animasi seperti itu tadi ya jadi kalian udah pindah bukain teleport habis itu kalian pindah lagi ke tempat utama tadi habis itu kalian pindah lagi untuk cari angsa yang kedua ada dimana angsa ketiga ada dimana jadi disini tuh kayak bentuknya itu seperti segitiga guys nah bentuknya seperti segitiga itu karena sudah bisa dipastikan ini bakal menempuh jarah yang sangat jauh buat kita buat main ini di tempat lokasi di atas awan ini benar-benar jauh ini adalah tempat lokasi yang kedua ini guys kita rahin mungkin sampai tiga kali putarin si angsanya nah angsanya udah mulai muter sampai ke tempat lokasi si jeda utamanya dan kita masuki di tahap yang ketiga alias the last position angsanya ya itu kita bisa lihat ada tanda kedip tadi nah ada tanda kedipnya itu kita samparin dulu sambil berterbangan dan kita melihat situasi yang ada di sekitar kita benar-benar cantik banget apalagi disini itu yang gua record ini adalah spek spek terendah guys bukan spek yang paling tinggi apalagi ini yang terendah aja udah wow banget gua main di Redmi Redmi 9 udah wow udah awesem lah menurut gua udah wow gitu daripada spek tertinggi tapi hp gak kuat jadi kasian hp nyakdang jadi jangan sampai kalian merusak hp kalian untuk salah satu ini karena gamenya ini juga besar dan berpotensi cepat panas ya so buat tahan kita buat buka bagian teleport lagi dan kita move ke in gamenya lagi guys kita cari si angsanya angsanya ada di tempat lokasi seperti ini dia ada di tebing-tebing kayak gitu ya kalian bisa cari video shotgrass disitu juga ada kingshin juga ada untuk flower-flowernya tapi di atas tebing-tebing tersebut nah kita udah buka tiga portalnya ini lalu kita bakalan balik lagi ke tempat lokasi tersebut lagi oke nah kita udah move on langsung copy continue untuk teleportnya kita pindah lagi move lokasi naik cantik mantap nah temen gue udah di atas ternyata dan gue aktifkan dulu tombol ini kita klik aktifkan dan apa yang terjadi nah animu wingnya udah nemu udah keluar ya jadi secara otomatis kita langsung terbang aja guys kita terbang kita lihat sekeliling untuk menuju ruang atas nah seperti ini kita naik langsung kita naik lagi tebing-tebingnya ini wow gue mau jatuh oke kita langsung naik lagi di bagian sini oh salah jalan anjir bentar ada tempat lagi pasti nah ini dia oke kita naik kita naik lagi jadi disini ada pulau di atas awan ya kurang tahu juga ini bisa bangunan ada disini tuh gimana caranya bisa kebuat di atas sini tuh gimana caranya juga gak tahu ya dia butuh gedeng kayu wow gitu dan disini kita menemukan ada tiga item yaitu luxurious chest yang pertama dan dua precious chest guys jadi tempat ini adanya cuma pulau di atas awan dan kalian bakalan dapat achievement untuk pertama kalinya kalian datang kesini ya kalian juga bisa duduk-duduk disini dan disini ada di atas king xion peg gimana king yun peg nah kita buka dulu item-item tersebut dan kita mendapatkan artifact bintang 4 dengan martial artist film cup lalu juga ada lagi nih artifact bintang 4 juga ini guys oke apa itu oh kita mendapatkan bear cycle battle mars oke dan kita buka di item ini dan kita dapat geoculus juga ada disini geoculusnya kita dapat pedang skybladder dan berserker battle mars juga guys oke kita bisa baca tempat di atas awan ini dibangun dengan fondasi berbahan plow strike salah satu keajaban dunia wow keajaban dunia keren sekali tapi apalagi disini ada gedengnya ada kayunya ada betonnya wow gimana cara membangunnya orang-orang ini jadi dikatakan kalau tempat ini itu buat penjajahan yang ada ya di bawah jadi dia ada di atas awan oh mungkin segitu dulu untuk artifact puzzle kali ini di atas awan ya guys so jangan lupa bahagia see you next time and happy enjoy watching bye 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 Sub indo by broth3rmax